Selamat datang di pertemuan pertama kuliah Ordinary Differential Equation. Ini adalah pertemuan minggu keempat. Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan lanjut ke slide berikutnya. ODE atau Ordinary Differential Equation itu adalah persamaan diferensial umum yang merupakan fungsi yang kita tidak ketahui solusi dari variable tunggal tersebut. Jadi banyak kita sudah kerjakan dari ketika kita masuk ke perkulian matematika dasar. Persamaan diferensial contoh, kalau saya punya Y aksen itu sama dengan X, Y. Ini adalah contoh dari Ordinary Differential Equation. Di mana terdapat, kalau kita sederhanakan ini, DY per DX sama dengan XY. Dalam penyelesaian ODE sebelumnya, kita melakukan separasi variable. Kita pisahkan variable Y dengan Y. X dengan X. Sehingga solusi dari Y Atau, kalau kita ingin mengubah solusi dari logaritma natural Y menjadi Y dengan aturan log, kita bisa tuliskan E dengan pangkat setengah X kuadrat plus C. Ini solusi sederhana kalau kita menggunakan Ordinary Differential Equation tanpa solusi dari deret pangkat. Nah, kita di pertemuan kali ini akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan Ordinary Differential Equation menggunakan fungsi atau deret pangkat atau power series. Jadi, kalau diingat lagi, power series sorry series itu kita akan memisalkan Y-nya itu adalah sebuah deret disini saya contohkan adalah A0 plus A1 X pangkat 1 A2 X pangkat 2 dan seterusnya ingat ya, disini di sebelah kanannya dari A0 itu ada X pangkat 0 cuman karena X pangkat 0 kita sama-sama tahu nilainya adalah 1 jadi saya tidak tuliskan. Nah, kita bisa misalkan dia jadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih singkat dituliskan dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga dari AN X pangkat N Nah, itu kalau kita memisalkan deret dari solusi Y Nah, kalau kita turunkan Y tersebut atau kita mencari derivatif pertamanya dari Y tersebut untuk dari fungsi deret dituliskan seperti ini sigma dari N sama dengan 1 sampai tahingga AN dikalikan turunan dari X pangkat N yaitu adalah N X pangkat N min 1 sederhana ya kalau turunannya begitu juga untuk turunan keduanya Nah, ini saya tuliskan di awal sini nanti akan menjelaskan apa kegunaannya ketika kita turunkan kedua kalinya kita akan dapatkan AN kali N dikali turunan berikutnya lagi Nah begitu kiranya untuk deret nah deret ini ketika kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya kita akan menemukan solusi yang mirip dengan solusi yang kita temukan ketika kita menggunakan persamaan deferensial biasa sebelum kita lanjutkan mengenai dari solusi deret solusi deret untuk ordinary deferensial equation kita harus mengingatkan kembali mengenai series yang sudah kita kenal sebelumnya baik itu series dari faktorial ataupun series dari E nah kalau diingat lagi series dari fungsi E jadi kalau kita punya E pangkat X itu dalam suatu deret dituliskan dengan persamaan seperti ini E itu sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X sorry X pangkat 3 per 3 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya atau kita bisa misalkan dari N sama dengan 0 sampai kita hingga X pangkat N per N faktorial dan kalau kita punya E pangkat X kuadrat ini kita bisa tuliskan 1 ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 4 per 2 faktorial tambah X pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya kita bisa misalkan ini sebagai series dari N sama dengan 0 sampai kita hingga X pangkat 2 N per N faktorial dan seterusnya seperti itu nah ini yang perlu kalian ingat ketika kita mengerjakan series function saya sambil lihat buku ya kalau tidak salah ada di buku bawas juga di halaman pertama-tama di halaman di bab 1 mengenai series di chapter 1 mengenai series untuk power series di halaman 20 sebentar ya sambil saya lihat dulu nah sorry ya di halaman 20 itu kalau kalian lihat di persamaan 13.1 13.2 13.3 sampai 13.5 itu menjelaskan berbagai macam bentuk series ada bentuk series bentuk sin disini saya tuliskan untuk warna biru ya sin ya sin x itu bisa dimisalkan x min x pangkat 3 3 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial x pangkat 7 x pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya untuk bilangan ganjil begitu juga untuk cos x cos x ini bisa juga dituliskan dalam bentuk sigma dari n sama dengan 0 sampai kita hingga dalam kurung min 1 pangkat n x pangkat 2 n plus 1 per 2 n plus 1 faktorial nah kalau untuk cos x ini bisa dituliskan dengan 1 min x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya atau juga bisa dituliskan dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai kita hingga min 1 pangkat n x pangkat 2 n per 2 n faktorial nah ini salah satu contohnya banyak lagi ada logaritma 1 plus x ada 1 plus x pangkat p itu bisa diuraikan juga menjadi suatu series nah ini sebagai basic kita ketika kita ingin menyelesaikan persamaan ordinary differential equation dengan menggunakan deret nah di slide berikutnya nah kalau kita dihadapkan dengan kondisi ketika kita ditanyakan solusi dari y aksen sama dengan 2 x y nah kalau kita menggunakan solusi sederhana saya pakai warna hitam aja mungkin biar lebih nyaman di mata kalau kita menggunakan solusi sederhana yang tadi kita gunakan juga jika d y per d x y aksen itu adalah d y per d x adalah 2 x y maka 1 per y d y sama dengan 2 x d x atau len y sama dengan x kuadrat plus c atau y sama dengan e pangkat x kuadrat plus c nah kalau e pangkat x kuadrat saya misalkan suatu fungsi contohnya seperti ini y seri ini bisa jadi e pangkat x kuadrat dikali e pangkat c yang ini saya misalkan suatu konstanta yang ini nanti adalah suatu konstanta c1 lah saya tuliskan jadi sekarang saya punya y c1 e pangkat x kuadrat dimana e pangkat x kuadrat itu bisa dituliskan dalam bentuk deret sigma dari n sama dengan 0 sampai kita hingga seper n faktorial x pangkat 2n nah kita coba menyelesaikan bentuk solusi ini dari deret jadi kalau kita punya disini tadi kita misalkan kalau y solusi saya pakai warna biru kali ya biar enak jadi kalau saya tadi punya y sama dengan a 0 ditambah a 1 x pangkat 1 a 2 x pangkat 2 dan seterusnya maka y aksen tadi kita setuju adalah a 1 ditambah atau turunannya a 2 x pangkat 1 a 3 x pangkat 3 atau tadi kalau dalam bentuk deret kita tuliskan disini adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai 3 dari an dikali x pangkat n disini sigma dari n sama dengan 1 sampai terhingga dari an dikalikan dengan n dikalikan dengan x pangkat n min 1 nah kalau kita masukkan solusi deret ini ke dalam persamaan awalnya dimana persamaan awal tadi adalah y aksen sama dengan 2 x y kita bisa tuliskan sekarang kalau sigma dari n sama dengan 1 sampai tahingga dari an dikalikan n dikalikan x pangkat n min 1 sama dengan 2 x dikalikan sigma dari n sama dengan 0 sampai tahingga an x pangkat n kalau kita pindah ruas oh iya kalikan dulu 2x ini ke dalam an sigma an x pangkat n dikali x pangkat n sorry nah jadi kita akan dapat sigma dari n sama dengan 1 sampai tahingga an dikali n x pangkat n min 1 disini kalau setelah kita kalikan kita pindah ruas dia ke sebelah kiri kita akan dapat tanda negatif dari sigma 2 an x pangkat n plus 1 sama dengan 0 nah ini sigma dari n sama dengan 0 sampai tahingga nah untuk menyelesaikan solusi dari persamaan ini kita bisa menyamakan dulu pangkat dari x nya nah bagaimana cara menyambahkan pangkat dari x nya disini yang 1 berpangkat n min 1 yang 1 lagi berpangkat n plus 1 caranya adalah kita bisa meningkatkan jumlah n nya dengan cara kalau disini ketika saya ingin mengurangi n pangkat yang disebelah melanjutkan tadi terpotong maaf videonya disini setelah kita pindahkan dia kita samakan pangkatnya cara menyamakan pangkatnya adalah disini pangkat dari n nya kita samakan dengan pangkat dari x nya kita samakan dengan yang di ruas kiri pertama ketika kita ingin mengurangi dia dengan 2 maka daerah tersebut harus ditambahkan dari 2 jadi disini kalau kita tuliskan dengan warna biru n sama dengan 1 dari kita hingga a n dari x pangkat n minus 1 nah semua yang terkait dengan n harus dikurangi 2 jadi disini sigma n sama dengan 2 2 a nah tadi sebelumnya adalah an sekarang n minus 2 disini juga x pangkat minus 1 karena sudah dikurangi 2 nah setelah itu kita karena tadi disini setelah kita samakan awalan dari direct tersebut jadi contohnya disini karena ini mulai dari 1 kalau yang disini sedangkan ini mulai dari 2 kita bisa keluarkan satunya dalam maksudnya seperti ini A1 dikalikan 1 dikalikan x pangkat 1 minus 1 nah ketika 1 sudah saya keluarkan dari direct yang pertama ini maka saya akan memiliki sisa direct disini sekarang dimulai dari 2 n sama dengan 2 2 a n min 2 x pangkat eh sorry ini ini harusnya n ya sorry n min 1 nah karena sekarang x nya pangkat x nya sudah sama kita bisa pisahkan dia jadi disini karena 1 min 1 ini sendiri hasilnya 0 terus kita bisa tuliskan dia sekarang menjadi A1 saja ditambah sekarang direct nya bisa kita gabung karena direct nya itu dimulai dari bilangan yang sama terus punya persamaan simbol x yang pangkatnya sama jadi yang kita tuliskan sekarang dalam kurungnya itu adalah an dikalikan n ini tandanya minus sorry maaf dikurang 2 an min 2 x pangkat n min 1 sama dengan 0 nah dari direct ini karena dia harus sama dengan 0 berarti pembilang di depan suatu fungsi haruslah 0 disini A1 harusnya 0 ini juga harusnya 0 jadi kita dapat pernyataan yang pertama kalau A1 itu nilainya 0 sedangkan yang di pernyataan berikutnya an an dikalikan n sama dengan 2 an min 1 maka an sama dengan 2 per n an min 1 kalau kita masukin di bilangan ganjil contohnya kalau saya masukin saya pakai warna yang berbeda untuk kolom tabelnya disini nilai n disini nilai an kalau saya masukin 1 sorry agak bingung kan jadi kalau saya masukin A1 itu berarti adalah 2 per 1 dari A0 dimana A0 nya itu adalah 0 kalau kita masukin A2 maaf anak saya nangis 2 per 2 dari A1 oh A0 kita belum tahu sorry ini kita gak boleh kalau kita masukin A3 A3 itu berarti adalah 2 per 3 dari A2 dimana A2 itu sendiri adalah 1 per 1 dari A1 dan seterusnya begitu ya jadi ya jadi kita dapat bilangan penyelesaian dari A nya sekarang maaf saya salah disini ya ini harusnya 2 bukan 1 pantas kok aneh rasanya jadi saya ulang dulu disini kalau A1 nya A1 gak bisa ya karena ini jadi 1 minus 2 jadi A minus 1 gak ada A minus 1 jadi kita mulai dari A2 coba kalau A2 kita akan dapat 2 per 2 A0 nah A3 sekarang A3 adalah 2 per 3 dari A1 karena tadi 3 dikurangi 1 eh kurangi 2 ya dimana A1 itu adalah 0 nah ini jadi tidak perlu diperhatikan yang 3 tidak perlu diperhatikan karena hasilnya 0 kalau kita masukin N nya 4 kita dapat 2 per 4 dari A2 atau setengah dari A2 dimana A2 itu adalah 1 per 1 dari A0 oke saya pakai halaman berikutnya aja mungkin agak bingung berikutnya untuk biar tidak terlalu penuh tadi di slide yang sebelumnya nah disini kalau kita lanjutin lagi kalau kita pakai A5 5 kita masukin berarti 2 per 5 dari A N min 2 berarti A3 dimana A3 tadi adalah 0 jadi ini juga 0 sekarang kalau kita lihat A6 2 per 6 dari A 4 sekarang ya dimana A4 itu sendiri tadi adalah ini 2 per 6 jadi 1 per 3 ya A4 itu sendiri adalah 1 per 2 kali 1 per 1 dari A0 nah sekarang kita melihat pola ya kalau A2 itu sebenarnya adalah 1 per 1 faktorial dari A0 kalau A4 yang ini ya ini adalah 1 per 2 faktorial dari A0 kalau A6 disini adalah 1 per 3 faktorial dari A0 nah karena dia tadi merupakan deret yang hanya berlaku untuk fungsi genap kita bisa tuliskan sekarang kalau kalau solusi dari Y nya itu untuk fungsi genap kita bisa tuliskan A0 nya bisa kita keluarkan dari deret sekarang kan ya karena kan tadi harusnya adalah deret dari N sama dengan 0 sampai kita hingga AN X pangkat N nah kalau AN nya adalah ini ya untuk fungsi genap yang faktorial maka disini n factorial nah kalau kita tuliskan begini saja ini bisa berlaku untuk n ganjil agar dia hanya berlaku untuk n genap saja jadi kita tuliskan begini 2 n sorry nah ini adalah solusinya dimana solusi ini sendiri mirip dengan solusi ketika kita menyelesaikan dengan persamaan deferensial biasa itu contoh pertama karena ini sudah sampai 25 menit sendiri untuk menyelesaikan mengenai soal ini sendiri jadi untuk perkuliahannya saya sederhanakan sampai disini kalian bisa mencoba untuk latihan-latihan soal berikutnya karena mungkin itu akan memperkaya pemahaman kalian mengenai solusi deret dari ordinary differential equation nah tapi perlu diingat juga ya tidak semua dari semua persamaan differential atau ordinary differential equation itu bisa diselesaikan dengan solusi dari deret kenapa sih kita harus menyelesaikan dengan solusi dari deret kan ini jauh lebih panjang daripada kita menyelesaikan dengan solusi biasa ini adalah memperkaya cara kita untuk menyelesaikan suatu persamaan deferensial nanti berguna ketika kita mengerjakan persamaan-persamaan yang komplis seperti yang kalian tahu juga di bawah sendiri disebutkan juga tidak semua persamaan dari ordinary differential equation itu bisa diselesaikan dengan power series jadi perlu dipahami juga dan ini akan kita gunakan untuk topik berikutnya itu mengenai legendary equation atau legendary differential equation nah untuk itu perkuliahan selesai sampai disini sampai bertemu minggu depan persiapkan juga kuis-kuis yang akan saya adakan untuk topik 3 minggu sebelumnya dan minggu ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum